Halo CoFriends, kita bahas soalnya yuk Sederhanakan pecahan-pecahan berikut Kita bahas satu persatu ya Yang nomor 1, 14 per 28 CoFriends masih ingatkan Untuk menyederhanakan pecahan Maka yang akan kita cari itu adalah FPB-nya FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar Salah satu cara mencari FPB Yaitu dengan pohon faktor Dengan pohon faktor itu berarti Membagi dengan bilangan prima Bilangan prima itu sendiri adalah bilangan Yang lebih dari 1 Dan hanya habis dibagi oleh 1 Dan bilangan itu sendiri Seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya Nah sekarang kita cari nih pohon faktor dari 14 dan 28-nya Kita cari satu persatu yuk Yang pertama 14 Pertama-tama 14 kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil Bilangan prima terkecil itu adalah 2 14 dibagi 2 sama dengan 7 7 itu sudah merupakan bilangan prima Karena hasilnya sudah merupakan bilangan prima Maka perhitungannya cukup sampai di sini Jadi kita dapat nih faktorisasi prima dari 14 Itu adalah 2 dikali 7 Selanjutnya 28 Nah di sini sudah ada nih pohon faktor dari 28-nya Maka kita dapat faktorisasi prima dari 28 Itu adalah 2 dikali 2 dikali 7 2-nya ada 2 Jadi kita tulis 2 pangkat 2 Ko friends bisa coba cari sendiri pohon faktor 28 di rumah ya Jadi kita dapat nih faktorisasi prima dari 14 dan 28 Lalu kita cari FPB-nya FPB adalah faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil Berarti faktor prima yang samanya itu adalah 2 dan 7 2 yang pangkatnya paling kecil yang mana? Yang pangkatnya paling kecil itu yang sebelah sini Lalu 7 sama-sama bernilai 7 Jadi kita tulis salah satunya Maka kita dapat FPB-nya adalah 2 dikali 7 2 dikali 7 hasilnya adalah 14 Jadi kita dapat FPB-nya sama dengan 14 Maka pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 14 Nah sekarang kita hitung nih 14 dibagi 14 sama dengan 1 28 dibagi 14 sama dengan 2 Jadi kita dapat hasilnya adalah 1 per 2 Selanjutnya yang nomor 2 Untuk soal yang nomor 2 caranya juga masih sama ya Kita cari tahu dulu pohon faktornya 14 per 21 Di sini sudah ada pohon faktor dari 14 dan faktorisasi primanya Lalu di sini sudah ada pohon faktor dari 21 dan faktorisasi primanya Ko friends bisa coba cari sendiri pohon faktornya di rumah ya Lalu kita cari FPB-nya Maka kita cari faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil Faktor prima yang sama adalah 7 Sama-sama bernilai 7 Jadi kita tulis salah satunya Maka FPB-nya itu adalah 7 Jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 7 Nah sekarang kita hitung nih 14 dibagi 7 sama dengan 2 21 dibagi 7 sama dengan 3 Jadi kita dapat hasilnya adalah 2 per 3 Kita tulis di hasilnya Selanjutnya yang nomor 3 Untuk soal yang nomor 3 caranya juga masih sama ya 18 per 24 Kita cari pohon faktornya dulu nih Di sini sudah ada pohon faktor dan faktorisasi prima dari 18 dan 24 Ko friends bisa coba cari sendiri di rumah ya Pohon faktor dan faktorisasi primanya Lalu kita cari FPB-nya Kita dapat faktor prima yang sama dengan pangkat terkecilnya Itu adalah 2 dan 3 Jadi FPB-nya 2 dikali 3 sama dengan 6 Maka pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 6 Ko friends bisa coba cari sendiri FPB-nya di rumah ya Nah sekarang sama-sama kita bagi 6 nih pembilang dan penyebutnya 18 dibagi 6 sama dengan 3 24 dibagi 6 sama dengan 4 Jadi kita dapat hasilnya adalah 3 per 4 Kita tulis deh hasilnya Selesai deh sampai sini Gampang kan soalnya Tetap semangat belajarnya ko friends Tepat semangat belajarnya ko friends Tepat semangat belajarnya ko friends